Diagram PEN Nah, bagaimana cara membuat diagram PEN? Yang pertama, kimpungan semesta yang dituliskan dengan huruf S digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di himpunan semesta digambarkannya dengan huruf, maaf, dengan kurva tertutup sederhana. Nah, seperti ini. Nah, kurva tertutup sederhana, kita ambil lingkaran. Misalkan kita namakan himpunan A. Oke, yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, ini kita gambar dulu himpunan semestanya dengan persegi panjang. Kemudian ditulis huruf S-nya. Kemudian lingkaran. Kita misalkan nama himpunannya A. Dan nama anggotanya juga A. Kita tulis di dalamnya. Jangan lupa dikasih titik di depannya. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Baik. Sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, misalkan diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A, 1, 2, 3, dan B-nya 4, 5, 6. Nah, bagaimana cara menggambarkannya dengan diagram pen? Yang pertama, untuk himpunan S, kita gambarkan persegi panjang. Kemudian untuk himpunan A dan B, kita gambar dengan lingkaran. Nah, karena A dan B-nya tidak ada yang sama anggotanya, maka lingkarannya terpisah. Kita tuliskan nama himpunannya. A sama B. Kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A, anggota himpunannya 1, 2, dan 3. Jangan lupa ditulis dengan titik di depannya. Kemudian untuk anggota himpunan B, 4, 5, dan 6. Nah, untuk himpunan S, karena sudah tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kita tinggal menuliskan 7, 8, dan 9. Baik, sekarang contoh yang kedua. Diketahui, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Nah, himpunan B-nya 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang kita lihat, untuk himpunan A dan B, ternyata ada yang sama anggotanya, yaitu 3 dan 4. Nah, gambar lingkarannya akan seperti ini. Kita tulis dulu himpunan S-nya. Kemudian, untuk himpunan A dan B digambarkan dengan lingkaran. Nah, lingkarannya ini berpotongan, karena himpunan A dan B-nya ada yang sama. Kita tulis nama himpunannya. Setelah itu, kita tuliskan anggotanya yang diisi pertama kali adalah yang tengah dulu, yaitu untuk yang samanya, anggotanya itu 3 dan 4. Kemudian, untuk A, berarti tinggal 1 dan 2 yang belum ditulis. 1 dan 2. Dan untuk B, berarti tinggal 5 dan 6. Nah, untuk himpunan semestanya, kita tuliskan 7, 8, dan 9. Baik, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Diketahui, himpunan S-nya, anggotanya A, B, C, D, F, G, H, I, kemudian A-nya A, B, C, dan B-nya A, B, C, D, F. Nah, sekarang kita lihat himpunan A dan B. Untuk himpunan A, ternyata semua anggotanya ada di B. Maka, gambarnya akan seperti ini. Himpunan A-nya ada di dalam himpunan B. Kita tuliskan nama himpunannya. Nah, untuk himpunan A ada di dalam himpunan B. Kita tuliskan dulu anggotanya, yaitu A, B, dan C. Nah, sekarang untuk himpunan B, kita tinggal menulis D, E, dan F. Sedangkan untuk himpunan S, kita tinggal menuliskan huruf G, H, dan F. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Diketahui himpunan S-nya A, B, C, D, F, G, H, I. Kemudian himpunan A-nya A, B, C, D, dan himpunan B-nya juga A, B, C, D. Nah, kita lihat himpunan A dan B ternyata sama. Maka, gambar lingkarannya cukup satu saja. Kita tuliskan nama anggot, nama himpunannya. Kemudian kita tuliskan anggot tak himpunannya. Untuk A sama B, karena sama, jadi ditulis satu kali saja. A, B, C, dan D. Sedangkan untuk S, berarti kita tinggal menuliskan huruf D, E. Maaf, huruf D sudah ada, tinggal E, F, G, H, dan I. Nah, itulah contoh soalnya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya itu ada empat macam diagram PEN. Yang pertama, jika anggota himpunan A dan B-nya tidak ada yang sama, maka lingkarannya terpisah. Kan seperti ini ya. Nah, yang kedua, kalau ada anggota A dan anggota B yang sama salah satunya, maka lingkarannya akan berpotongan. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, Jika anggota A semuanya ada di B, atau anggota B semuanya ada di A, maka ada di dalamnya himpunan A itu. Ada di dalam himpunan B. Nah, yang keempat, jika anggota himpunan A dan B sama, maka kita cukup menggambarkan satu lingkaran saja. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa.